Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, jadi di video ini kita akan membahas tentang metode perbaikan tanah, yaitu deep mixing dan grouting Jadi buat teman-teman semua, pastikan kalian sudah tonton video tentang pengenalan metode perbaikan tanah Jadi di video itu sudah saya jelaskan tentang apa saja macam-macam metode perbaikan tanah Kemudian di video ini khusus kita akan membahas tentang deep mixing dan grouting Jadi akan ada 6 hal ini yang akan kita bahas Yang pertama adalah pengenalan dari deep mixing dan grouting Kemudian yang kedua adalah tentang prinsip dari deep mixing Yang ketiga adalah aplikasi seperti beberapa proyek yang mana menggunakan metode perbaikan tanah deep mixing Kemudian yang keempat adalah desain consideration dari deep mixing Apa saja hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika kita melakukan desain dari deep mixing Kemudian ada juga tentang key C dan key E dari deep mixing Kemudian kita bahas sedikit tentang apa itu grouting Bagaimana pelaksanaan dari grouting dan apa saja macam-macam dari grouting Kemudian yang terakhir kita akan bahas juga tentang quality control dan quality assurance dari grouting Oke, jadi langsung saja kita mulai dari pengenalan deep mixing dan grouting Jadi teman-teman sebelum kita masuk ke deep mixing dan grouting Sebenarnya motivasi dari metode perbaikan tanah deep mixing dan grouting itu adalah seperti ini Jadi salah satu tujuan metode perbaikan tanah itu kan dengan atau untuk menaikkan kekuatan atau kekakuan dari tanah tersebut Nah, salah satunya dengan cara apa? Dengan cara kita memasukkan atau mencampurkan sesuatu ke dalam tanah tersebut Sehingga itu bisa membuat tanah kekuatannya naik dan kekakuannya juga naik Sesuatu itu apa? Sesuatu tersebut kita sebut sebagai chemical agent Atau ada yang menyebut juga sebagai hardening agent Jadi chemical agent itu kalau kita campurkan ke dalam tanah atau batuan Dan maka tanah atau batuan tersebut kekuatannya dan kekakuannya akan meningkat Nah, chemical agentnya itu ada apa saja? Chemical agentnya macam-macam Bisa lime, bisa kapur, bisa semen, bisa silika, bisa juga chemical solution, bisa juga larutan kimia Itu tentang chemical agentnya Nah, bagaimana metode kita untuk mencampurkan chemical agent tersebut dengan tanah? Itulah kita ada dua metode secara umumnya Yang pertama yaitu dengan deep mixing, bisa juga dengan groting Jadi sesuai dengan namanya deep mixing, ada kata mix di sini Jadi metode deep mixing ini kita menggunakan seperti mixer Gitu, mechanical mixer atau auger Jadi kayak kita buat kue, itu ada mixer mekaniknya yang memang tujuannya adalah untuk mencampurkan tanah dengan chemical agent tersebut Itu kalau yang deep mixing Sedangkan untuk yang groting Yang groting ini kita akan memasukkan pipa di mana ada tekanan Gitu Jadi, chemical agentnya itu disemprotkan ke dalam tanah seperti ini Kalau ini penyemprotannya memutar 360 derajat ke segala arah Sehingga kita nanti bisa menghasilkan bentuknya adalah kolom Gitu, jadi cross sectionnya adalah lingkaran Gitu, jadi kalau groting ini ada pipa yang kita injeksikan dan dengan kekuatan yang tinggi Untuk menyemprotkan chemical agent tersebut Gitu teman-teman Itu perbedaan mendasar tentang deep mixing dan groting Sekarang kita bahas mulai dari yang deep mixing terlebih dahulu Oke Jadi seperti yang saya bilang tadi Deep mixing itu dikenalkan di Jepang sekitar tahun 1970-an Gitu, dan untuk hardening agentnya Atau chemical agentnya bisa lime, semen, slag, atau binder yang lain Yang mana kita mencampurkan chemical agent tersebut Hingga kedalaman tertentu dengan menggunakan mixer Gitu Nah, untuk metode pelaksanaannya sendiri Deep mixing ini bisa dilaksanakan dengan metode basah dan juga metode kering Gitu, ada wet method, ada dry method Apa bedanya antara yang wet dan yang dry? Jadi sesuai dengan namanya Kalau yang wet Ini yang dicampurkan ke dalam tanah itu Bindernya Dia berupa selari atau dia berupa bubur Gitu, dalam bentuk bubur Kalau yang dry, ini bindernya dalam bentuk powder Atau dia dalam bentuk bubuk Gitu Nah, untuk yang wet Ini dia Keduanya Ini memang untuk tanah yang lunak Tapi kalau yang dry Ini dia direkomendasikan untuk tanah yang memiliki Kandungan air yang tinggi Gitu Untuk pelaksanaannya sendiri Jadi teman-teman bisa lihat video pelaksanaannya di youtube-nya Keller ini Jadi saya ambil dari Keller Kurang lebih pelaksanannya adalah seperti ini Kita masukkan Mixernya Kita masukkan mixernya hingga kedalaman tertentu Sambil juga disemprotkan bindernya Gitu Oke, jadi sebenarnya untuk metode pelaksanaannya ini Itu ada di slide ini Jadi kalau di slide ini Yang wet itu ada 5 tahapan Yang pertama adalah positioning Jadi kita arahkan dulu mixernya Sesuai dengan titik di mana yang sudah kita rencanakan Kemudian kita drilling Kita bore Sambil kita campurkan bindernya dengan tanah Gitu Kita lakukan itu hingga mencapai pada kedalaman tertentu Kalau sudah mencapai kedalaman tertentu Kita tetap lanjutkan Pencampurannya Sambil kita tarik mixernya Gitu Kemudian Kita tarik mixernya hingga mencapai permukaan Dan complete Kalau yang dry Jadi kalau yang dry sama ya Tahap pertama ini adalah positioning Kemudian yang kedua Ini kita bore terlebih dahulu Hingga mencapai kedalaman yang diinginkan Baru ketika sudah mencapai pada kedalaman yang diinginkan Kita injeksikan Kita semprotkan powder tersebut Kemudian baru Kemudian kita sambil Mencampurkan Gitu Jadi dikeluarkan bindernya Sambil di mix Sambil ditarik alatnya Gitu Oke Itu adalah lima tahapan Keduanya Untuk yang wet dan yang dry Gitu Jadi itu perbedaan antara yang wet dan yang dry Kemudian untuk Citabilitynya Dari metode deep mixing ini Jadi Sesuai dengan SNI kita Teman-teman bisa lihat disini Untuk yang Metode deep mixing Semen Ini Bisa Diaplikasikan untuk Tanah lempung Lanau Maupun pasir Gitu Tapi memang Secara umumnya Ini itu digunakan Untuk memperbaiki Tanah Lunak Yang jenis Kohesif Meskipun Seringkali juga Digunakan Untuk Menurunkan Permeabilitas Tanah Dan juga Untuk Memitigasi Likifaksi Untuk tanah Yang non-kohesif Gitu Dan deep mixing ini Bisa dibilang Sulit Untuk tanah Yang keras Untuk tanah Yang stiff Untuk tanah Yang kaku Atau dia yang Sangat Padat Gitu Dan Ini Adalah Perbandingan Jadi Kalau misalkan Kita mau menggunakan Metode yang Ini lebih rincinya lagi Dari tabel ini Kalau misalkan Kita mau menggunakan Metode yang dry Artinya Water contentnya Itu Harus kurang dari 200 Gitu Itu kalau yang dry Sedangkan Kalau yang wet Itu harus Kurang dari 60% Gitu water contentnya Jadi sesuai dengan Yang saya bilang tadi Memang Metode dry Itu Bisa digunakan Untuk tanah Yang memiliki Moisture content yang tinggi Seperti itu Kemudian Untuk aplikasi Dari deep mixing ini Jadi Aplikasinya Tentu saja Untuk meningkatkan Baring capacity Gitu Kemudian Juga untuk Menurunkan Mengurangi Settlement Kemudian Untuk Meningkatkan Stabilitas Dari lereng Untuk lateral support Jadi Untuk Dinding penahan Lateral Kemudian Juga untuk Memitigasi Likifaksi Gitu Dan Seringkali Deep mixing ini Di M ini Deep mixing ya Deep mixing ini Digunakan Untuk Men support Jadi Bisa digunakan Untuk Men support Gedung Kemudian Dinding Atau Timbunan Gitu Ini berkaitan Dengan Gambar-gambar Yang ada disini Jadi Teman-teman Bisa lihat Ini Adalah Gambar Dari Deep mixing Kolom itu Sendiri Dan Untuk Pattern Untuk Pola-pola Dari Deep mixing Itu Tergantung Daripada Kebutuhannya Jadi Tergantung Diperuntukannya Untuk Apa Deep mixing Ini Misalkan Untuk Timbunan Gitu Untuk Timbunan Baring Kapasitinya Kita mungkin Bisa Menggunakan Yang tipe Single Kolom Ini Gitu Kalau Misalkan Digunakan Untuk Menahan Horizontal Bisa Kita Gunakan Yang Tipe Wall Atau Kita Bisa Gunakan Yang Tipe Grid Sedangkan Untuk Yang Tipe Men-support Bangunan Kita Bisa Misalkan Menggunakan Yang Tipe Block Ini Gitu Jadi Pola-pola Ini Tergantung Dari Tujuan Dari Deep mixing Itu Sendiri Untuk Apa Kemudian Ini Adalah Beberapa Gambar Dari Aplikasi Deep mixing Itu Sendiri Ini Digunakan Untuk Men-support Jembatan Gitu Oke Kita lanjutkan Jadi Deep mixing Dia punya Kelebihan Dan Kekurangan Kelebihannya Dia Applicable Dia cocok Untuk Hampir Semua Tipe Tanah Dia Bisa Di Install Hingga Kedalaman Yang Cukup Bagus Dia Juga Cepat Aplikasinya Cepat Karena Kita Tinggal Masukkan Augernya Kemudian Kita Tarik Augernya Jadi Prosesnya Cepat Instalasinya Dia Low noise Dan Vibrasi Kemudian Untuk Formasi Dari Deep mixing Bisa Digunakan Dua Hal Sekaligus Jadi Bisa Digunakan Untuk Sebagai Dinding Penahan Tanah Maupun Untuk Water Barrier Jadi Dua Fungsi Sekaligus Dalam Satu Struktur Kemudian Less Spoiled Soil Exactly For The Dry Method Selain Ada Kelebihan Dia Ternyata Ada Kekurangannya Dia Membutuhkan Biaya Mobilisasi Yang Tinggi Kemudian High Variability Jadi Kemungkinan Untuk Satu Kolom Dengan Kolom Yang Lain Memiliki Kualitas Yang Berbeda Itu Tinggi Jadi High Variability In Kolom Quality Kemudian Lack of Standard Quality Control Method Jadi Standarisasi Kurangnya Standarisasi Untuk Mengontrol Kualitas Dari Deep Mixing Itu Sendiri Gitu Oke Jadi Untuk Prinsipnya Ini Pada slide Ini Saya Memberikan Gambaran Tentang Deep Mixing Ketika Menggunakan Chemical Agentnya Atau Hardening Agentnya Itu adalah Quick Climb Quick Climb Atau Dia ini Adalah Kapur Yang Bersih Dimana CAO Gitu Jadi Ketika CAO ini Quick Climb Dicampurkan Dicampurkan Kedalam Tanah Maka Yang Terjadi Adalah Reaksi Kimia Nah Reaksi Kimianya Ini Dibagi Menjadi Dua Tahapan Yang Pertama Adalah Short Term Yang Kedua Nanti Adalah Long Term Jadi Yang Short Term Ini Adalah Chemical Reaction Ketika 24 Hingga 48 Jam Pertama Gitu Yang Terjadi Adalah Apa Ketika CAO Ini Bertemu Dengan Air Maka Akan Menghasilkan CAO2 Dan Panas Gitu Karena Ada Panas Yang Dihasilkan Tentu Saja Akan Membuat Tanah Itu Menjadi Kering Atau Mengurangi Kandungan Airnya Mengurangi Plastisitasnya Sehingga Bisa Menaikan Compactibility Atau Workability Dari Tanah Tersebut Gitu Sehingga Bisa Menghasilkan Tanah Yang Lebih Stabil Gitu Itu Untuk Short Term Gitu Nah Setelah 24 Jam Pertama Atau 48 Jam Pertama Itu Barulah Dia Masuk Kedalam Long Term Reaction Gitu Jadi Di Long Term Reaction Itu Ada Yang Disebut Dengan Reaksi Pozolan Pozolanic Reaction Or Cementation Gitu Jadi Apa yang dimaksud Dengan reaksi Pozolan Itu adalah Seperti ini Gitu Di dalam Clay mineral Di dalam mineral Mineral Lempung Itu ada silika Atau Aluminanya Gitu Meskipun Kandungan ini Itu bisa Kita dapatkan Juga Dari Kita Menambahkan Material Pozolan Seperti Fly ice Ataupun Semen Gitu Kalau Tanah Ini Yang memiliki Kandungan Ini Bercampur Dengan Kalsium Dan Air Dimana Kalsium Dan Air Ini Bisa Dari Semen Kalsium Bisa Dari Semen Atau Dari Lime Ketika Keduanya Ini Bereaksi Maka Akan Menghasilkan CSH CAH Maupun CASH Kalsium Silica Hydrate Atau Kalsium Alumina Hydrate Gitu Jadi Kurang Lebih Hasilnya Itu Akan Seperti Ini Teman Teman Bisa Lihat Yang Berwarna Orange Ini Adalah Partikel Lempung Gitu Kalau Semua Kalau Reaksi Pozolan Ini Terjadi Maka Akan Menghasilkan Cementation Gitu Jadi Cementation Ini Seperti Merekatkan Antara Partikel Dari Lempung Tersebut Gitu Jadi Kurang Lebih Akan Seperti Ini Sehingga Bisa Menambah Kekakuan Atau Menaikan Kekuatan Dari Tanah Tersebut Gitu Kalau Yang Digambar Ini Adalah Micrograph Setelah Tanah Dan Kapur Itu Bereaksi Bercampur Begitu Itu Untuk Quick Lain Dan Untuk Lain Bisa Teman Teman Lihat Pada Grafik Ini Jadi Bindernya Bisa Quick Climb Bisa Semen Bisa Slack Atau Bisa Fly Ash Gitu Oke Di tabel Ini Diberikan Seperti Gambaran Gitu Ya Kecocokan Antara Binder Dan Tipe Tanah Gitu Jadi Kalau Disini Ini Ada Beberapa Tipe Binder Bisa Semen Gipsum Bisa Lain Semen Ini Kecocokannya Jadi Diberikan Grade Gitu Kalau Yang A Itu Berarti Dia Very Good Sangat Cocok Gitu Kalau B Cocok Kalau Yang C Dia Cocok Some Cases Kalau Yang D Berarti Tidak Cocok Sama Sekali Gitu Misalkan Saja Untuk Yang Lain Dan Semen Clay Dengan Kandukan Organiknya Antara 0 Sampai 2 Maka Dia Masih Cocok Gitu Kalau Dia Dimasukkan Ketanah Organik Organik Kontennya 2 Sampai 30 Persen Ini Dia Cocok Untuk Beberapa Kasus Gitu Kalau Yang D Ini Dia Tidak Cocok Jadi Yang Lime Semen Dia Tidak Cocok Untuk Tanah Yang Pit Atau Gambut Dengan Organik Kontennya 50 Sampai 100 Persen Gitu Oke Dan Untuk Aplikasi Dari Deep Mixing Ini Contoh Dari Aplikasi Deep Mixing Jadi Dia Digunakan Untuk Pondasi Pondasi Jalan Gitu Ya Ada 160 Titik Dari Kolomnya Itu Dengan Diameter 1,6 Dan Kedalamannya Adalah 7 Meter Gitu Kemudian Ini Adalah Beberapa Contoh Aplikasi Dari Deep Mixing Juga Jadi Disini Digunakan Untuk Fondasi Fondasi Dari Tengki Di Singapura Tahun 1996 Kalau Yang Ini Dia Digunakan Untuk Timbunan Jalan Gitu Jadi Dibuatlah Kolom Lime Disini Untuk Mendukung Kestabilan Dari Timbunan Tersebut Gitu Kemudian Jadi Gambar Ini Itu Saya Ambil Dari Japanese DGM Association Gitu Jadi Di Jepang Seperti ada Standart Sendiri Yang Mengatur Spesifik Tentang Deep Mixing Gitu Jadi Gambar Ini Saya Ambil Dari Standart Tersebut Gitu Peraturan Tersebut Dimana Deep Mixing Di Jepang Diterapkan Untuk Beberapa Hal Seperti Disini Untuk Menahan Sliding Ini Juga Masih Ada Hubungannya Dengan Sliding Di Tiga Gambar Yang Atas Ini Kalau Ini Digunakan Untuk Timbunan Ini Digunakan Untuk Jembatan Gitu Jadi Untuk Sliding Failure Abutement Dan Juga Untuk Mereduksi Terjadinya Settlement Gitu Kalau Ini Untuk Stabilitas Dari Galian Ini Juga Sama Ini Untuk Underground Kalau Yang Ini Jadi Ini Digunakan Untuk Prevention Adverse Effect Maksudnya Adalah Ketika Kita Punya Galian Disini Kemudian Ada Struktur Didekat Galian Tersebut Mereka Menggunakan Deep Mixing Kolom Kolom Ini Untuk Membantu Menahan Beban Yang Ada Disini Sehingga Dinding Dari Galian Tersebut Tidak Terbebani Oleh Struktur Yang Ada Di Belakang Sini Begitu Dan Untuk Desain Consideration Jadi Hal Apa Saja Yang Harus Dipertimbangkan Dalam Mendesain Deep Mixing Yang Pertama Disini Adalah Typical Properties Stabilized Soil Jadi Ketika Kita Mendesain Deep Mixing Itu Biasanya Kita Akan Memodelkannya Pada Program Seperti Misalkan Plaxis Nah Kita Juga Harus Menginputkan Berapa Parameter Dari Kolom Kita Jadi Di Tabel Ini Itu Diberikan Seperti Range Range Nilai Q Untuk Tanah Yang Dilakukan Berbaikan Dengan Deep Mixing Menggunakan Wet Menggunakan Metode Basah Dan Yang Ini Menggunakan Metode Yang Kering Gitu Jadi Poison Ratio Tipically Antara 0,2 Sampai 0,45 Dan Seterusnya Ini Selain Itu Juga Disini Diberikan Typically Typical Shape And Dimensions Of Column Jadi Typical Dari Bentuk Dan Dimensi Dari Kolumn Itu Sendiri Gitu Kalau Yang Dry Itu Circular Circular Bentuknya Lingkaran Dan Diameternya Antara 0,6 Hingga 0,9 Kemudian Kalau Yang Wet Yang Basah Itu Bisa Hingga 2,5 Meter Gitu Kalau Untuk Kedalaman Yang Bisa Detreatment Biasanya 20 Meter Itu Untuk Yang Kering Dan 30 Meter Untuk Yang Metode Basah Tentu Saja Ini Sangat Tentatif Diameter Maupun Kedalaman Karena Sangat Tergantung Dari Pelaksanaan Di Lapangan Seperti Apa Oke Untuk Desain Parameternya Jadi Parameter Apa Saja Yang Harus Dipertingbangkan Dalam Mendesain Tentu Saja Yang Pertama Adalah Tipe Tanah Pastikan Tipe Tanah Yang Mau Kita Improve Itu Memang Cocok Untuk Metode Perbaikan Ini Gitu Kalau Kita Mau Menentukan Metode Dry Atau Wet Kita Kandungan Airnya Seperti Apa Kandungan Organiknya Kemudian Ground Water Permeability Dan Sebagainya Ini Perlu Kita Ketahui Kemudian Hingga Kedalaman Berapa Tanah Tersebut Harus Kita Improve Dan Project Requirements Seperti Tadi Kita Menentukan Pola Itu Kan Kita Melihat Deep Mixing Ini Peruntukannya Untuk Apa Apakah Untuk Menahan Struktur Di Atasnya Untuk Tekanan Lateral Atau Untuk Apa Kemudian Kita Perlu Menentukan Tipe Bindernya Atau Tipe Chemical Agent Itu Apa Nomor 5 Ini berkaitan Dengan Yang Nomor 1 Tadi Jenis Tanah Binder Binder Conten Ada Kaitannya Dengan Nomor 4 Require Unconfined Compressive Strength Ini Ada Hubungannya Dengan Yang Point 3 Dan Size And Patterns Of Column Ini Juga Ada Hubungannya Dengan Metode Kita Dan Project Requirements Seperti Apa Oke Kemudian Untuk Quality Control Dan Assurance Jadi Disini Diberikan Flowchart Teman Teman Bisa Lihat Di Sebelah Kiri Ini Adalah Design And Construction Jadi Di Tahap Pertama Kita Design Dulu Kolomnya Dengan Kita Tentukan Properties Seperti Apa Layout Bagaimana Dimensinya Bagaimana Kemudian Setelah Ini Fix Kita Lanjut Ke Proses Konstruksinya Dan Untuk Quality Control Dan Assurance Jadi Di Tahap Design Ini Kita Perlu Melakukan Laboratory Mixed Design Dan Testing Jadi Untuk Campuran Tahap Ini Untuk Menentukan Mixed Design Seperti Apa Mixed Design Dari Chemical Agent Bagaimana Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Desain Sesuai Dengan Yang Kita Mendapatkan Property Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Kemudian Trial Kolom Construction Dan Testing Jadi Kita Juga Bisa Melakukan Trial Untuk Memastikan Memverifikasi Desain Kita Itu Di Lapangan Apakah Memang Sudah Sesuai Hasilnya Dengan Yang Kita Inginkan Kemudian Ketika Proses Konstruksi Ada Construction Control Jadi Ini Untuk Mengontrol Dan Memverifikasi Construction Parameternya Seperti Apakah Bindernya Memang Sudah Sesuai Dengan Desainnya Kemudian Z Additive Airnya Mixing Time Kemudian Field Construction Verification Jadi Ini Untuk Memverifikasi Apakah Titik Titik Kolum Itu Memang Sudah Sesuai Dengan Layout Kita Begitu Juga Dengan Dimensinya Apakah Sudah Sesuai Dengan Dimensi Rencana Kita Di Tahap Desain Tadi Kemudian Ada Field Quality Verification Jadi Setelah Proses Konstruksi Ini Sebelum Berakhir Ada Quality Verification Dengan Cara Apa Dengan Cara Kita Verify Quality Verification Ini Kita Ingin Mengetahui Kualitas Dari Kolom Tersebut Kita Bisa Lakukan Field Testing Tes Di Lapangan Bisa Dengan Kita Ambil Sample Atau In Situ Testing Atau Loading Test Kemudian Kalau Ini Sudah Sesuai Semua Kita Di Tahap Terakhir Yaitu Monitoring Gitu Ini Maintenance Jadi Untuk Memverifikasi Performance Dari Project Kita Tersebut Selama Masa Service Jadi Itu Adalah Typical Key C Dan Key A Prosedur Untuk Deep Mixing Berdasarkan Larson Tahun 2005 Kalau Ini Di Ketika Kita Ingin Melakukan Quality Verification Kita Bisa Mengetahui Kira-kira Berapa Nilai Q Kalau Kita Menggunakan Dynamic Penetration Test Ataupun Tip Resistance Kita Bisa Mendapatkannya Dengan Menggunakan Korelasi Ini Oke Jadi Itu Adalah Tentang Deep Mixing Sekarang Kita Lanjut Ke Grouting Gitu Oke Jadi Untuk Grouting Itu Kurang Lebih Alurnya Seperti Ini Kurang Lebih Tahap Alurnya Seperti Ini Mungkin Tampilannya Bisa Beda-beda Tapi Tahapan Yang Pertama Itu Biasanya Adalah Grout Mixer Jadi Disini Adalah Mencampurkan Binder Yang Mau Kita Gunakan Itu Setelah Ini Dicampurkan Kemudian Kita Alirkan Itu Kedalam Agregator Jadi Di Agregator Ini Ada Seperti Mixer Yang Terus Berjalan Agar Chemical Agent Kita Itu Dia Tidak Mengendap Gitu Jadi Kalau Sudah Diproses Di Tahap Ini Baru Kita Alirkan Kedalam Ground Kita Alirkan Dengan Menggunakan Pompa Grouting Jadi Nanti Akan Keluar Disini Dan Kita Masukkan Kedalam Tanah Kita Jadi Kira-kira Itu Grouting Komponen Dan Setup Kemudian Untuk Tipe Dari Grouting Sendiri Sebenarnya Ada Lima Tipe Dari Grouting Ada Permation Grouting Ada Compaction Grouting Ada Hydrofracture Grouting Ada Compensation Grouting Dan Ada Jet Grouting Khusus Untuk Yang Poin Lima Jet Grouting Itu Ada Tiga Tipe Jadi Ada Yang Tipe Single Fluid Jadi Lubangnya Disini Hanya Ada Satu Lubang Kemudian Kalau Yang Double Fluid Ini Lubangnya Ada Dua Jadi Dia Bisa Mengeluarkan Ada Jalan Untuk Mengeluarkan Bindernya Atau Chemical Agent Itu Ada Juga Untuk Udara Gitu Kalau Yang Tipe Tiga Ini Lubangnya Ada Tiga Jadi Ini Ada Lubang Untuk Mengeluarkan Cairan Grouting Kalau Disini Ada Dua Lubang Untuk Air Dan Juga Untuk Udara Gitu Teman Teman Kemudian Masing-masing Perbedaannya Apa Antara Kelima Jet Grouting Tersebut Teman Teman Bisa Lihat Video Ini Di Web Keller Jadi Mereka Ini Untuk Yang Jet Grouting Jadi Dia Digunakan Untuk Dia Menggunakan High Velocity Fluid Dan Seperti Ini Laksanaannya Kalau Yang Jet Grouting Kalau Yang Permission Oke Kita Stop Kalau Yang Permission Itu Dia Digunakan Untuk Mengisi Crack Atau Void Di Tanah Maupun Di Batuan Yang Mana Kalau Tanah Ini Dia Khusus Untuk Tanah Yang Memiliki Rongga Yang Besar Jadi Tanah Yang Berbutir Kasar Atau Tanah Yang Granular Jadi Prosesnya Seperti Ini Kita Tinggal Alirkan Saja Material Grouting Kemudian Karena Tanah Tersebut Memiliki Void Yang Besar Sehingga Bisa Dengan Mudah Masuk Kedalam Rongga Tanah Tersebut Gitu Ini Kalau Yang Compaction Grouting Jadi Dia Itu Menggunakan Narutan Yang Low Selam 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 Rendah Gitu Dan Mortar Grouting Ini Selain Dia Juga Membentuk Kolom Dia Juga Digunakan Untuk Memadatkan Tanah Di Sekitarnya Gitu Itu Tiga Macam Grouting Yang Pertama Kemudian Untuk Yang Tipe Fissure Grouting Atau Rock Grouting Jadi Dia Ini Khusus Digunakan Untuk Mengisi Fracture Atau Diskontinuitas Dari Batuan Gitu Jadi Di Batuan Itu Ada Yang Namanya Diskontinuitas Atau Fissure Gitu Jadi Yang Metode Ini Khususus Untuk Mengisi Rongga Rongga Di Batuan Tersebut Gitu Atau Untuk Mengisi Aperture Atau Join Di Antara Batuan Tersebut Gitu Kalau Yang Compensation Grouting Jadi Teman-teman Bisa Lihat Dia Ini Selain Untuk Mengisi Selain Jadi Seperti Ini Prosesnya Dia Menginjek Sikan Sesuatu Kedalam Tanah Tersebut Setelah Rongga Rongga Di Dalam Tanah Terisi Harapannya Bisa Untuk Menaikan Tanah Tersebut Atau Menaikan Struktur Yang Ada Di Atasnya Gitu Jadi Kalau Teman-teman Ingat Sama Menara Pisah Itu Dia Memiliki Kemiringan Menara Pisah Itu Salah Satu Metode Perbaikannya Adalah Dengan Menggunakan Grouting Yang Seperti Ini Itulah Kelima Jenis Grouting Teman-teman Bisa Lihat Semua Video Pelaksanaan Grouting Ini Di Youtube Keller Dan Untuk Citability Dari Masing-masing Grouting Tersebut Teman-teman Bisa Lihat Di Gambar Ini Jadi Jet Grouting Itu Dia Bisa Digunakan Untuk Jenis Tanah Yang Lebih Bervariasi Dibanding Seperti Yang Ini Yang Compaction Ini Dia Khusus Hanya Untuk Sand Atau Yang Permation Tadi Yang Saya Bilang Dia Untuk Tanah Yang Memiliki Void Yang Besar Jadi Disini Dia Cocok Digunakan Untuk Gravel Dan Sand Seperti Itu Dan Untuk Aplikasinya Jadi Aplikasi Dari Grouting Ini Bisa Bermacam-macam Tergantung Dari Kita Menggunakannya Untuk Apa Jadi Dia Bisa Digunakan Untuk Settlement Control Untuk Densification Of Granular Soil Bisa Juga Untuk Water Control Bisa Juga Untuk Proteksi Atau Excavation Support Jadi Yang Excavation Support Teman-teman Bisa Lihat Seperti Ini Atau Bisa Juga Seperti Ini Jadi Ini Adalah Contoh Grouting Disini Diberikan Grouting Untuk Ground Anchor Seperti Yang Menahan Ground Anchor Itu Bisa Juga Disininya Menggunakan Grouting Atau Bisa Juga Untuk Mengisi Sela-sela Antara Solder Pile Fillernya Kita Menggunakan Metode Grouting Gitu Teman-teman Oke Untuk Kelebihan Dan Kekurangannya Jadi Kelebihannya Kita Tidak Replace Material Apapun Dari Metode Grouting Ini Kemudian Dia Efektif Untuk Piping And Protection Existing Structure Kemudian Easy To Access Dan Operate Gitu Dan Low Mobilization Cost Kemudian Untuk Kekurangannya Jadi Quality Of Growth Ini Kualitas Dari Grouting Ini Susah Untuk Diestimasi Kemudian Efektifitas Untuk Beberapa Aplikasi Juga Memang Susah Untuk Diprediksi Area Improvement Nya Juga Susah Gitu Karena Tergantung Dari Alatnya Juga Tergantung Dari Tipe Tanah Juga Gitu Kemudian Certain Chemical Growth May Contain Toxicity And Have Adverse Impact Jadi Karena Kita Memasukkan Chemical Growth Atau Chemical Agent Itu Seringkali Mengganggu Lingkungan Gitu Mengganggu Lingkungan Dalam hal Disini Groundwater Nya Groundwater Kemudian Underground Environment Juga Kemudian Butuh Kontraktor Yang Spesialis Memang Untuk Grothing Ini Gitu Kemudian Untuk Key C Dan Key E Jadi Quality Control Kita Butuh Mengevaluasi Grothing Itu Tersebut Terkait Dengan Volume Dan Tekanan Yang Di Injeksikan Kemudian Kita Juga Perlu Mengecek Integrity Dan Uniformity Dari Grout Kolom Atau Dinding Tersebut Memverifikasi Dimensi Dari Grouting Kita Dan Mengevaluasi Kekuatannya Untuk Quality Assurance Kita Bisa Melakukan Sampling Kita Sampling Sampling Itu Untuk Memverifikasi Kekuatan Dan Kekuan Dari Tanah Yang Sudah Kita Grout Itu Bisa Juga Dengan SPT Ataupun CPT Kemudian Kalau Kita Tadi Ada Single Column Atau Composite Foundation Kita Bisa Melakukan Loading Test Sebenarnya Untuk Quality Assurance Ini Tergantung Kita Menggunakan Grouting Tersebut Untuk Apa Misalkan Untuk Proteksi Kita Ingin Memproteksi Struktur Tersebut Agar Tidak Rembes Kita Juga Bisa Melakukan Pengecekan Terhadap Permeabilitasnya Permeabilitas Dari Material Grouting Tersebut Jadi Tentu 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 Kee Tergantung Dari Project Grouting Untuk Apa Tujuannya Oke Jadi Itu Teman-teman Video Pembahasan Tentang Deep Mixing Dan Grouting Dua Metode Perbaikan Tanah Itu Saja Video Hari ini Terima kasih Sudah Menonton Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih